Persiapan hampir rampung jelang pelaksanaan puncak haji. Salah satunya adalah persiapan maktab atau tenda di Mina. Jurnalis Kompas Sivi Yasir Nenek Ama dan Pradaris Lesmana meninjau langsung bagaimana kesiapan tenda jemaah di Mina. Saudara, baru saja saya bersama dengan rembongan haji khusus Patuna menurvei maktab yang ada di Mina. Ini adalah salah satu contohnya, kita lihat. Ini adalah salah satu ruangan yang tengah dilakukan persiapan untuk para jemaah haji khusus yang nantinya akan mabit di Mina begitu. Lalu seperti apa proses persiapannya, kemudian nanti bagaimana mekanisme jemaah haji bisa menginap di sini sudah bersama saya, Pak Syam, yang merupakan Direktur Utama dari Patuna. Assalamualaikum Pak Syam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini persiapannya sejauh apa? Alhamdulillah kita lihat sudah menuju tahap penyelesaian yang lebih 90-95 persen, dan di sini kita kegiatannya hanya untuk mabit nanti di tanggal 10-11 selama setengah malam saja atau kurang-kurangnya 4,5 jam, digantung kapan jam berapa kita masuk sini kemudian kita kembali 12,5 jam ke hotel presi kita di Adara Ajizia. Kemudian ini kalau kita pantau, lokasi maktabnya ini cukup dekat ya dengan pelemparan jumroh. Maktabnya ini 3333, dan ini lokasinya memang cukup dekat dengan pelemparan jumroh. Memang pemilihannya seperti apa? Ya, sebenarnya ini adalah pemilihan yang memang harus kita ambil dari pilihan yang terburuk dari yang terbaik. Artinya, ada yang lebih baik, lebih dekat, dan selama-selama. Tapi kita berebut dengan beberapa teman-teman travel dari Indonesia hingga kami pilih untuk yang sini saja yang memang tidak diributkan. Oke, dan memang kalau kita lihat lokasinya ini juga, kalau tadi saya lihat sih cukup dekat ya dengan lokasi pelemparan jumroh. Nah, nanti berada di maktab yang ada di Minan, ini kegiatan yang biasanya dilakukan oleh para jemaah, Pak Sado. Ya, kalau tadi dari ukuran kurang lebih sekitar 1,5 kilo, dan kita pulang pergi 3 kilo, sampai hotel presi kita, di sini kita hanya betul-betul duduk, tidur, atau melakukan ibadah yang lainnya. Karena kita sudah selesaikan sholat maghrib dan sholat isha di hotel transit. Baik, terima kasih Pak Syam atas perbincangannya. Itu tadi perbincangan saya dengan Pak Syam terkait dengan bagaimana persiapan dari maktab yang nantinya akan digunakan oleh jemaah haji khusus Pak Puna, yaitu di maktab 333 dan juga ada di maktab 666. Nanti tidak hanya dari jemaah haji khusus pastinya, tapi ada jutaan jemaah, bisa saya katakan seperti itu, yang juga akan mabit di Minan, nanti mereka juga akan menginap di maktab-maktab mereka yang telah disediakan oleh mereka. Dasarnya Nama, Pradaris Basmanah, Min Harap Sauda. Terima kasih telah menonton!